Saya mendapatkan satu SMS, screenshot-an juga tentang job cowok. Again, lagi-lagi. TKW Hongkong yang tidak pernah tahu tentang job cowok, promosi job cowok di WhatsApp dia. Menurut saya ini sangat lucu sekali. Karena kamu tidak pernah tahu. Kamu tidak pernah tahu bahwa ada job cowok. Suaranya hilang-hilang ya? Ini jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jadi kamu nggak akan pernah tahu bahwa di luar itu nggak ada job cowok. Apalagi kerja di kebun. Bener nggak? Jadi nggak ada. Makanya kalian, apalagi statusmu sebagai pembantu. Udah kerja sebagai pembantu. Saya dulu jadi pembantu kok. Saya mengerjakan pekerjaan saya. Tidak usah muluk-muluk. Gaji kurang. 100 juta pun kurang, Mbak. Saat engkau bersyukur, bersyukurlah. Tuhan akan melipat gandakan gajimu. Cari aktivitas yang baik. Kamu buat status di WhatsAppmu. Kenapa? Biar tetanggamu lihat, terus ikut. Tega kamu. Makan darah tetanggamu. Makan keringet tetanggamu. Kamu tega, Mbak. Saya selalu katakan, jika job cowok itu ada. Orang pertama yang akan saya masukkan adalah keluarga saya. Nggak mungkin saya promosi di media sosial. Kalau promosi di media sosial, otomatis keluarga saya saingannya kan besar. Pakai logika. Jika ada orang promosi job cowok di publik. Tapi keluarganya nggak ada yang di sini. Kalaupun keluarganya ada di sini, juga hati-hati. Suruh mereka menghubungi saya. Podcast sama saya. Satu jam 10 ribu. Setarat 20 juta. Saya selalu katakan, jangan sampai engkau menipu saudara-saudaramu, menipu tetanggamu, menipu keluargamu. Karena suatu saat kita itu nggak tahu apes, Mbak. Saya ingatkan kalian berkali-kali kita nggak tahu apes kita apa, Mbak. Berapa banyak hari-hari ini orang yang masuk rumah sakit. Berapa banyak hari-hari ini orang tiba-tiba kolaps. Berapa banyak hari-hari ini tiba-tiba yang sehat, habis olahraga, masuk rumah sakit. Nggak takut kamu saat kamu melakukan kejahatan sama tetanggamu. Saat engkau melakukan kejahatan dengan orang-orang sekitarmu. Tiba-tiba engkau kolaps. Engkau semaput. Nggak emang kamu, Mbak. Mulai sih, ngkau ngerti saya, ngerti saya, ngerti saya, ngerti saya. Kalau kamu mau menghapuskan ini, apa saya? Benar nggak sih? Ayolah berhenti, jangan menghapuskan orang. Kamu tidak tahu informasi, jangan, jangan. Kamu promosi jog cowok, kok nggak pedih gitu loh. Apalagi ini, Miss Juni, tiap hari gembor-gembor, jangan ya, nggak ada jog cowok. Berarti kan nantang. Benar nggak sih, sayang? Jadi, saya cuma ngingetin aja kalau mau diingatkan. Ya, namanya orang mengingatkan kan nggak salah. Karena saya sering kali keluar masuk rumah sakit. Ya, sakit itu milik Tuhan. Tapi tidak salah dong kita sebagai manusia mengingatkan saudara-saudara kita. Benar nggak sih? Lah, kalau memang rejeki Jarene Denok yang menentukan Tuhan. Tapi ngapus itu bukan rejeki loh, Mbak. Kalau kamu bilang rejeki itu Tuhan yang menentukan. Oh ya, ya bukan menipu ya. Ya, ya bukan menipu, itu bukan rejeki, Mbak. Bukan, saya nggak setuju. Kalau memang rejeki yang menentukan Tuhan, berarti iso ngapus si dulure tonggoni, itu rejeki juga. Terus saya mengingatkan, boleh nggak? Tapi biarlah. Biarkan saja. Saya cuma minta bantuan kalian untuk mengingatkan mereka. Kalaupun mereka mau, ya terserah lah. Oh, arah-arah anyar ke Indonesia. Kalau bu majikan yang durung, ini promosi job cowok. Gak yang ditipu, ini orang senior, ya sekarang mula. Silahkan, terserah kalian. Itu bukan hak saya. Oh, ya dihabisi juga bukan saya. Ya, terserah lah. Saya mau komen tentang job cowok, Ben. Saya nggak akan marahin kalian yang membuka job cowok sekarang. Bukaan, misalnya ngombo. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati